Gini deh, kenapa ada orang yang saat menikah jadi berkah? Kalau gue pinjam istilahnya nih, tau kenapa? Bukan karena istrinya, bukan karena anaknya. Tau kenapa? Karena dari awal, dia udah membaiki dirinya sendiri. Sehingga dia punya kemampuan untuk berpikir bahwa kalau udah punya istri dan punya anak, kelakuan gue nih akan berpengaruh kepada istri dan anak gue. Jadi bukan karena istri dan anaknya, tapi karena dia sudah punya kemampuan berpikir dan dirinya sudah mampu untuk berpikir. Jadi solusi dari supaya hidup lo lebih baik, jangan ditambah taruhannya. Kalau lo aja belum sanggup sama diri lo nih, terus lo tambah lagi. Soalnya kalau saya punya istri, akan bahagia. Kita tambah bahagia. Beri, anjing gak bahagia. Kayaknya nih kalau punya anak, akan bahagia. Tambah anak satu, gak bahagia. Kayaknya kalau satu, kurang bahagia. Harus dua deh anaknya. Tambah anaknya dua. Anda sudah kalah dari awal. Kalau anda sudah kalah dari awal, tak mau hal ini langsung tambah. Aku harus bilang istriku nih, biar semakin bersyukur kehidupan kita. Iya, dia juga belum nikah. Kecuali di Jerman, mungkin. Coba omongannya cokis si tohang kali ya. Hoa, 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 hoa. Haa, hoa, 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 hoa